selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya, Salam Nusantara, Salam Lestari Jumpa lagi dengan Berita Channel 999 Kali ini Berita Channel akan mengisahkan sebuah cerita legenda Onorogo Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus bergembang Dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya Dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini Saya aturkan terima kasih dan yang baru menemukan jangan lupa dukungannya Karena semangat kami adalah saudara-saudara Dan buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Dari Sabang sampai Merauke Semoga tidak kekurangan suatu apapun dan selalu diberikan rezeki mengalir deras tanpa batas Oke langsung saja kita ulas Cerita Warok Ponorogo Jawa Timur dimulai dengan legenda tokoh sakti Perubahan zaman Menghadapkan budaya itu pada banyak dilema Konsep Warok pun tentang untuk ditapsirkan ulang sesuai semangat zaman Warok Suromenggolo diperkirakan hidup pada permulaan kerajaan Majapahit Mengawali kisah mistis itu Warok itu memiliki kolor sakti yang bisa membunuh lawan Pusakanya yang lain Luyung Bang bisa menghidupkan orang mati Dikisahkan putri Suromenggolo bernama Jemplok Jatuh cinta pada Subroto Putra penguasa Trenggalek Tetapi Suminten putri Warok Surogento juga terpikat dengan pemuda yang sama Kedua Warok itu pun bertarung demi membela anaknya Dan Suromenggolo menang kisah kolor sakti Suromenggolo melahirkan Legenda gedikdayaan Warok yang jadi kebanggaan masyarakat Warok diceritakan Sebagai kelompok kuat yang disegani Namun kelebihan ini Justru menghadapi mereka pada Ketegangan sosial politik Ketegangan bermula dari kelahiran Reok oleh Temang Ki Agengkutu Suryo Galam Perwakilan Pemerintah Kerajaan Majapahit di Ponorogo Pada masa kekuasaan Berakerta Bumi yang bergelar Berawijaya V 1468-1478 Kutu menilai Raja gagal memimpin rakyat dengan adil Karena dipengaruhi bermaisuri Kutu menghimpun Warok untuk dilatih sebagai prajurit Tetapi niat Makar Urung dilaksanakan Dan para Warok diajak Memainkan seni reok dalam warungan Raja dilukiskan sebagai kepala harimau Yang ditunggangi merah berbulu indah Itulah sindiran halus bahwa Raja telah disetir Permaisuri Warok Tobroni 70 Dari Cokro Menggalan Mengungkapkan Belanda berusaha Memecah belah Warok agar tidak memberontak politik Davide Ad Impera berhasil menciptakan permusuhan di kalangan Warok Dan itu berlangsung hingga menjelang kemerdekaan Warok lekat dengan citra kekerasan Islam Yang masuk ke Ponorogo juga Memanfaatkan Warok dan reok sebagai sarana dakwah Sebagaimana dilakukan kiageng merah dan batoro katong Jargon-jargon Warok ditapsirkan dalam perspektif agama kata Warok sendiri Dirujukan pada kosa kata Arab Warah yang berarti orang yang seleh dan alim Instrumen politik konflik berdarah Tahun 1965 Menyeret Warok Ponorogo dalam Ketegangan Menurut peneliti tradisi di Universitas Jember Ayu Sutarto Partai politik Memanfaatkan Warok dan reok Untuk menggalang Masa Warok dan reok terpecah Jadi beberapa Kelompok yang bermusuhan Partai Komunis Indonesia Atau BKI Menyusupi barisan reok Ponorogo Sedangkan Partai Nasionalis Indonesia Atau BNI Memegang barisan reok nasional Muncul pula cabang kesenian reok agama cakra Yang Berafiliasi pada Nahdalul ulama atau NU Suasana mencekam banyak warok Jadi korban Mereka beradu kesaktian Atau menyelamatkan diri Beberapa warok selamat dari peristiwa itu Dengan Mengandalkan ilmu ganuragan Mbah Kaku Senen 83 Warok asal desa Mbululor Kejamatan Jambon Bercerita rumahnya pernah dikepung Banyak orang Saya selamat setelah Merapal wirid ilmu menghilang Katanya Mobilisasi politik Orde lama Berganti politik Masa Mengembang Floting mas pada era Orde baru Warok tetap diincar Sebagai kendaraan politik partai Memanfaatkan media Tradisional Itu untuk Menyuarakan pesan politik Barongan dan dadak merah Kerap muncul dalam Kampanye dengan Dominasi Warna Partai Identitas Pemerintah Kabupaten Ponorogo Saat ini Mengarahkan Warok dan reok Sebagai identitas Budaya daerah Seni reok Dibakukan Seperti dalam buku Pedoman Dasar kesenian reok Ponorogo Sejak tahun 1994 Pemerintahan Menggelar Festival Reok dan Gerbek Suro Menurut Pengajar Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya Tugas Komorohadi Citra Warok Dan reok Makin Berorientasi Pertunjukan Panggung Reok Dinilai Dari aspek Drama Turgi Tarian Dan Tata Busana Yang serba Seragam Manis Dan gemerlap Warok dan reok Masuk dalam Paket Komoditas Wisata Ruh warok Sebagai manusia Unggul Dan reok Sebagai Ekspresi Seni Rakyat Surut Katanya Menurut warok Asal Sumeroto Bahwa Kucing 70 Warok Sebaiknya Jangan Terbawa Arus Zaman Melainkan Kukuh Memberikan Wawarah Pengajaran Nilai-nilai Luhur Pada Masyarakat Warok Juga Dituntut Menguasai Ilmu Kawruh Kebijaksanaan Spiritual Meniti Jalan Kemanusiaan Sejati Reh Kemanusan Sejati Dan warok Jadi sumber Ketentraman Batin Warok-warok tua Merupakan Simpul penting Untuk Menelusuri Identitas budaya Masyarakat Ponorogo Kehadiran mereka Mengukuhkan Kearifan Lokal Nilai Estetika Dan ilmu Pengetahuan Masa lalu Yang Semakin Terdesak Kapitalasi Dan Penyeragaman Sesama Aspek Kehidupan Namun Warok-warok Sesepuh Itu Pada Waktunya Akan Meninggal Jika Generasi Berikutnya Gagal Menangkap Dan Melestarikan Spirit Warok Bisa Jadi Tradisi Ini Tinggal Sejarah Banyak Orang Ponorogo Yang Memakai Pakaian Warok Tetapi Semakin Sulit Menemukan Warok Oke Itulah Sedikit Cerita Tentang Legenda Ponorogo Salam Rahayu Sagung Tomati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima